Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur Menunjukkan terus beratangannya Masa ke depan rutan Cipinang Masa berkumpul di pagar depan rutan Mereka meminta Basuki Cahaya Purnama dilepaskan Dan meminta Ahok berorasi di depan mereka Bahkan Masa sempat melakukan aksi bakar-bakar di depan rutan Cipinang Hingga kini diperkirakan Masa berjumlah ratusan orang Akibat aksi Masa harus lalu lintas di sekitar rutan tersendat dan belum bisa dilalui kendaraan Mereka meminta Ahok berkumpul di depan rutan Cipinang Sumpah rakyat Indonesia Berbahasa satu Berbahasa satu Mereka terumahkan kamilah Kami rakyat Indonesia bersumpah Berbahasa satu Berbahasa satu Bebas kagam Sampai 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 Tutup Mereka terumahkan kamilah Kami rakyat Indonesia 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 Biarkan kawan-kawan petugas yang menghampirkan Kalau sudah diberi apa-apa untuk dinyalakan, nanti saling Kembali bergabung dengan Aditya Warman untuk mengetahui informasi selengkapnya Aditya Warman, seperti apa suasana di Rutan Cipinang saat ini? Apakah masa pendukung Basuki Cahaya Purnama saat ini masih berkumpul di sana? Dikin barisan, dikin barisan, lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4 Masuki Cahaya Purnama saat ini merupakan ratusan para pendukung Basuki Cahaya Purnama Memang beberapa waktu lalu ponsel sama dua tahun di Jakarta Utara Atas kasus penodaan terhadap agama Dan sampai sejauh ini, ini kami dapat laporkan jalan tepat di depan dari Lepas Cipinang Jakarta Utara ini memang ditutup akibat dan adanya kumpulan orang atau komunitas Yang membutuhkan bahwa Basuki Cahaya Purnama Yang menuntut kebebasan dan juga pelepasan Basuki Cahaya Purnama Masih berorasi di depan saat ini Kami akan sampaikan di sini, Eliza Hasan Tuntutan mereka sangatlah mudah, mereka menginginkan Basuki Cahaya Purnama untuk keluar menemui mereka 5 sampai 10 menit Untuk menyatakan orasi mereka ataupun orasi Basuki Cahaya Purnama di depan mereka Dan mereka ingin menyatakan bahwa Basuki Cahaya Purnama tidak sendiri Bahwasannya seratus-ratusan maksud kami warga Jakarta ada di belakang Basuki Cahaya Purnama Sampai sejauh ini dapat kami laporkan bahwasannya Basuki Cahaya Purnama Masih berada di dalam kapal Dengan berada di belakang Basuki Cahaya Purnama Masih itu sayang untuk keluar beberapa menit Negosiasi terlalu keberadaan Masih ini berada di belakang Basuki Cahaya Purnama Cahaya Purnama Masih ini disumulkan disurna Rizah Hasan Tadi kami berjalan sekitar 7 hingga 10 Dan kembali di belakang Basuki Cahaya Purnama Di belakang Basuki Cahaya Purnama Jangan tutup Dan jangan kita ingin lakukan Karena banyaknya mobil yang ingin lakukan Bisa dari belakang Basuki Cahaya Purnama Tapi pembangunan dari Polati Terhadap teman di belakang Basuki Cahaya Purnama Bisaapa Cahaya Purnama Dari Belakang Basuki Cahaya Pertama Woyah jangan luar Warga di sini Terus menyuarakan dukungan yang terhadap Basuki Cahaya Purnama Dan mereka terus ketemu dengan Basuki Cahaya Purnama Apakah ini bisa berjalan dengan keras bagi selanjutnya Yang jelas mereka menutup pembebasan dengan Basuki Cahaya Purnama Tidak pembebasan, masalah yang sebenarnya berkumpul dengan Basuki Cahaya Purnama Ya Aditya Warman saya mendengar di belakang Anda Begitu penuh masa pendukung Ahok berada di Rutan Cipinang saat ini Terima kasih atas laporan Anda Demikian pemirsa laporan reporter Aditya Warman Bersama juru kamera Rianto Trihutomo Dan pilotron Muhasin Jalan Langsung dari Rutan Cipinang, Jakarta Selatan Pemirsa sejumlah pendukung Ahok menangis usai mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan Ahok bersalah dan dihukum 2 tahun penjara Mereka kecewa dengan putusan Hakim tersebut Disak tagis para pendukung Ahok ini pun pecah Kalau mereka mendengar putusan Majelis Hakim yang memfonis Ahok bersalah Karena menghina agama Islam dan harus dihukum penjara selama 2 tahun Para pendukung Ahok ini menumpahkan kekecewaannya terhadap putusan Majelis Hakim tersebut Beberapa wanita yang menitikan air mata hingga menangis terseduh-seduh Mereka menganggap Hakim tidak adil Apalagi sebelumnya Jaksa hanya menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara Masa pendukung Basuki Caya Purnama Toa Ahok masih bertahan di depan rutan Cipinang Jakarta Timur Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Bekasi Timur Macet Pak Suasana di rutan Cipinang Jalan Raya Bekasi Timur Jakarta Timur Di mana sore ini menunjukkan jika Masa masih terus berdatangan di depan rutan Cipinang Masa berkumpul di pagar depan rutan Mereka meminta Basuki Caya Purnama dilepaskan dan meminta Ahok berorasi di depan mereka Sementara itu pantauan udara drone berita satu menunjukkan bahwa Jika Masa pendukung Ahok masih tetap bertahan di lokasi Diperkirakan Masa berjumlah ratusan orang itu Di mana akibat aksi Masa ini arus lalu lintas di sekitar rutan tersendap Dan belum bisa dilalui kendaraan Terima kasih 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 Terima kasih